Lentera maut jilid 8. Sejenak hening tidak ada yang bersuara. Seng ayah tak percaya dengan perkataan anaknya yang baru didengarnya sebab diketahui olehnya bahwa Li Kim Nyo juga pandai ilmu silat sehingga tentunya tak mudah kena diperkosa orang. Di samping itu dia juga pandai ilmu es silat, sehingga tak mungkin dia tidak mengetahui jika di dalam rumahnya telah kedatangan seseorang yang tak diundang. Ayah, aku diperkosa bukan di dalam rumah, akan tetapi terjadi waktu tadi aku meninggalkan rumah, dengan disertai oleh suara isak tangisnya maka Li Kim Nyo kemudian menceritakan bahwa dia tadi naik ke atas gunung dengan hati risau, merasa malu dan penasaran karena tuduhan suaminya. Dia duduk di atas satu batu besar, kemudian dia menangis dan menangis memikirkan entah tapak kaki siapa sebenarnya yang terlihat bekasnya di luar jendela kamarnya. Jelas bukan bekas kaki suaminya dan bukan juga ayahnya sebab ukurannya berlainan. Orang itu pasti berilmu sehingga Li Kim Nyo tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang berdiri di dekat jendela kamarnya. Di saat Li Kim Nyo sedang merenungkan hal itu, maka secara tiba-tiba tubuhnya dirangkul seseorang dari bagian belakang. Dia meronta, tetapi dia tak dapat melepaskan rangkulan itu. Sekali lagi dia meronta dengan mengerahkan tenaganya. Dia berhasil tetapi pakaiannya ikut terkoyak masih dipegang oleh seseorang yang merangkul dari bagian belakang itu. Seseorang itu berdiri di hadapannya dengan perdengarkan suara tawa. Tawa lucu karena dia melihat bagian tubuh Li Kim Nyo yang pakaiannya terkoyak, dan sementara itu di tangannya masih tetap dia memegang bagian baju Li Kim Nyo yang robek. Tanpa menghiraukan keadaan pakaiannya, Li Kim Nyo menyerang laki-laki itu memakai sepasang kepalanya. Laki-laki tidak dikenal itu berkelit menghindar, dan dia tetap tertawa setiap kali ia harus berkelit dari serangan Li Kim Nyo yang bertubi-tubi. Li Kim Nyo terus melakukan serangan, dia penasaran karena setiap serangannya dengan mudah dapat dihalau oleh laki-laki asing itu sampai di suatu saat laki-laki itu justru yang berhasil merangkul, mendekat muka Li Kim Nyo memakai sehelai kain sutra warna hijau. Sempat tercium oleh Li Kim Nyo suatu bau harum yang menyerang hidungnya, dan sempat dia berpikir bahwa dia telah terperangkap, akan tetapi dia tidak tahu bahwa dia terkena obat perangsang. Dia merasa bagaikan dia dirangkul dan dicumbu oleh suaminya sendiri, sampai kemudian dia siuman dan menemukan diri berada di dalam sebuah goa tanpa ada seseorang di dekatnya sementara tubuhnya letih dan masih dalam keadaan pulos. Segera Li Kim Nyo berteriak seperti kerasukan, karena dia menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirinya. Tergesa-gesa dia memakai pakaiannya dan tanpa disengaja menemukan sekantong penuh berisi senjata rahasia. Li Kim Nyo merasa yakin bahwa kantong itu adalah milik laki-laki yang sudah memperkosa dia, dan kantong itu pasti tertinggal tanpa disengaja. Tidak sukar buat Li Kim Nyo mengetahui siapa si pemilik dari kantong berisi senjata rahasia itu, sebab hampir setiap orang mengetahui senjata rahasia yang khas dari si pemilik kantong itu. Li Kim Nyo bertekad hendak mengadu jiwa, dari itu dia berangkat setelah dia menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan Ong Kun Biye menyusul ketika dia pulang dan ikut mengetahui peristiwa yang sebenarnya dari ayah mertuanya. Itulah kejadian yang Godun Heng ketahui dari Kang Lam Hiapong Ti Ong Kun. Si kakek yang sedang bercerita di kedainya Ong Lopek mengaku bernama Li Lopek atau kakek Li sedangkan Li Kim Nyo juga marga yang sama. Apakah si kakek Li ini adalah ayahnya Li Kim Nyo? Inilah yang dipikirkan oleh TWA Tugo Bun Heng dan dia merasa menyesal bahwa dulu Ong Ti Ong Kun tidak melukiskan wajah muka si kakek yang menjadi ayahnya Li Kim Nyo. Meskipun TWA Tugo Bun Heng berjalan sambil dia berpikir akan tetapi sepasang telinganya sudah terlatih benar dan naluri hatinya cepat memberitahukan kepadanya bahwa saat itu ada seseorang yang sedang mengikuti dia, seseorang atau mungkin lebih dari satu orang. Cepat si golok maut Godun Heng menuda langkah kakinya dan memutar tubuh dan secepat itu juga kelihatan ada empat orang laki-laki yang pada saat itu bergerak terpencar dua menyisi kesebelah kiri dan kesebelah kanan, sementara yang dua orang lagi tetap menghadapi si golok maut Godun Heng. Siapa kalian dan apa maksud kalian mengikuti aku tanya Godun Heng selagi dia meneliti keempat orang itu dan meneliti juga keadaan di sekitarnya. Keempat orang lelaki itu tertawa Yalu yang seorang terdengar berkata, Godun Heng, sia-sia kau mendapat gelar si golok maut, sebab maut justru sedang mengintai kau orang itu menyudahi perkataannya dengan melakukan serangan memakai senjata gada besi yang pada bagian ujungnya berduri lima. Keadaan di jalan pegunungan itu sangat sunyi dan gelap, hanya ada sinar bintang-bintang yang berkelap kelit, akan tetapi si golok maut Godun Heng sempat melihat keempat orang-orang yang mengepung dia, yang semuanya berpakaian serbah hitam dan sebagian muka mereka ditutup dengan secari kain warna hitam, yakni pada bagian bawah mati sampai menutup bagian hidung dan mulut. Dengan goloknya yang sudah belasan tahun menjelajah di kalangan rimba persilatan, TWA Tugo Godun Heng melakukan perlawanan terhadap keempat orang-orang yang mengepung dan keempat orang-orang itu ternyata memakai senjata yang sama bentuknya, yakni sebuah gada besi dengan ujung bercagak lima yang runcing. Jelas bahwa keempat senjata musuh itu merupakan senjata-senjata yang berat, akan tetapi golok TWA Tugo Godun Heng juga bukan merupakan senjata yang ringan meskipun tidak seberat senjata keempat orang pengetungnya. Si golok maut Godun Heng bahkan bergerak dengan gesit mencari sasaran bagian yang membahayakan nyawa lawannya, tanpa menghiraukan jumlah lawan yang mengepungnya, karena di mana saja atau kemana saja golok itu mengarah, pasti akan membuat musuh menjadi repot berusaha menolong diri, menangkis dan bertelit menghindar. Keempat musuh yang mengepung itu merasa penasaran karena sampai sedemikian lamanya mereka belum dapat mengalahkan seorang lawan. Mereka serentak perdengarkan pekek suara mereka lalu gerak tubuh mereka menjadi lebih mirip dengan serangan gelombang empat lautan. Akan tetapi, tidak esia-sia si golok maut Godun Heng menjadi salah seorang ahli waris dari Pek Si Sian Su, atau si orang tua sakti dari Pasir Putih, pencipta ilmu silat golok si Gak Hun Kun Kun, oleh karena di dalam menghadapi desakan musuh yang dilakukan secara bergelombang dengan lincah golok Godun Heng bergerak dalam serangan tipuan maupun serangan. Sungguhan, mengakibatkan seringkali pihak empat orang lawannya menjadi tergopoh-gopoh menolong diri atau menolong kawan mereka dari ancaman golok. Pertarungan dengan masing-masing pihak mengerahkan kemampuan itu, cepat sekali menentukan pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat. Dua orang dari empat pengepung itu sudah mengeluarkan darah dari mulut mereka, menandakan bagian dalam tenaga mereka sudah kena gempur, sedangkan di pihak TWA Cugo Dun Heng yang banyak menggunakan tenaga karena dikepung, kelihatannya tak mukanya berubah menjadi merah, akan tetapi masih sanggup dia bertahan. Khawatir kalau pihaknya akan lebih banyak menderita, maka keempat musuh yang berseragam serbah hitam itu mengundurkan diri, hilang di kegelapan malam. TWA Cugo Dun Heng tidak melakukan pengejaran, dia merasa perlu mengatur pernafasannya, sampai kemudian dia meninggalkan bekas pertempuran itu, sedangkan di dalam hati dia memikirkan masalah pengepungan tadi karena dia belum dapat merabah, entah musuh dari mana yang mengarah dia. Waktu si golok maut Go Dun Heng tiba di tempat penginapannya, maka dia menemukan suatu keadaan yang ramai dengan suara tangis dari keluarga yang punya rumah, oleh karena ternyata pihak musuh mendatangi rumah tempat Go Dun Heng menginap. Ternyata Go Dun Heng dengan kedua temannya menginap di salah satu rumah penduduk dusun dengan memberikan uang yang cukup seperti mereka menyewa kamar di rumah penginapan. Penduduk dusun yang ditumpangi itu hanya terdiri dari seorang laki-laki muda dengan istri dan ibunya. Di saat si golok maut Go Dun Heng mengunjungi kedai kakek O, rumah itu didatangi oleh sejumlah orang-orang yang mengenakan pakaian serbah hitam lengkap dengan tutup muka memakai secari kain warna hijau. Kedatangan mereka disambut oleh GWA Teng Kia dan adiknya yang memberikan perlawanan. Pihak musuh yang berseragam serbah hitam itu jelas mempunyai maksud hendak membunuh TWA Tugo Dun Heng bertiga akan tetapi mereka menghadapi dua lawan yang bukan seberang lawan sebab GWA Teng Kia dan GWA Teng Sin mengamuk, memakai jurus-jurus ilmu esila yang khas dari golongan Sia Olin, mengakibatkan pihak musuh tak sanggup bertahan, dan mereka lari terbirik-birik, akan tetapi sempat mereka membawa lari laki-laki muda yang punya rumah. Esok paginya TWA Tugo Dun Heng mengajak kedua bersaudara GWA Teng Kia dan GWA Teng Sin singgah lagi di kedai kakek O, dan mereka menemukan kedua kakek Tu sudah menghadapi lagi permainan mereka, bahkan kakek Li sedang bersiap-siap hendak menyambung bercerita mengenai si macan terbang Li Huihou, Nio Kok An datang dengan menyertai tawa yang ramah dan mengucap maaf karena terlambat. Dia memesan makanan dan memaksa mengajak Li Huihou bertiga makan dan minum arak sambil dilayani oleh perempuan-perempuan cantik itu, akan tetapi Li Huihou mencegah waktu kakak dan pamannya hendak mendahulukan minum, sebab dia khawatir di dalam arak dicampur sesuatu racun atau obat dius. Komasi macan terbang Li Huihou yang mahir ilmu tenaga dalam mengerahkan tenaganya waktu dia minum semangkok arak yang disediakan. Setelah yakin bahwa arak dan makanan yang tidak bercampur racun, barulah Li Huihou membiarkan taman dan kakaknya ikut minum dan makan. Pantas, terdengar kakek Au bersuara menggerutu, memutus cerita kakek Li. Pantas apa tanya kakek Li yang merasa heran. Dia teliti, Oha cuma itu kakek Li bersuara, lalu diminumnya araknya selagi dia menunda bercerita diikuti oleh kakek Au, sedangkan Aheng kelihatan sibuk juga melayani beberapa orang tamu. Seorang penduduk dusun yang baru datang, tiba-tiba terdengar berkata kepada beberapa penduduk dusun yang sudah datang lebih dahulu, semalam di rumah Tio Keng telah terjadi pertempuran titik eh bicara sembarangan saja tanda selu seorang penduduk dusun yang tua usia nyelak bicara, sementara dari balik meja yang terlindung, dengan jari tangannya dia menunjuk ke arah tempat duduk Go Dun Heng bertiga. Maksudnya jelas bahwa dia melarang orang tadi bicara lebih lanjut, karena orang-orang yang semalam bertempur justru berada di tempat itu juga. Sekilas kakek Li mengawasi ke arah orang-orang dusun itu, dan kakek Au mengawasi kakek Li, setelah itu dia ikut melihat ke arah yang sama. Rupanya ada keributan tadi malam kakek Li menggerutu perlahan. Mungkin sahut kakek Au, juga perlahan suaranya. Akan tetapi, mengapa orang tidak dibolahkan bicara kakek Li yang berkata lagi? Mana ku tahu tanda selu sahut kakek Au singkat? Apakah semalam O Heng tidak melihat kakek Li menanya teman bicaranya? Melihat apa tanda tanya kakek Au balik menanya? Pertempuran itu titik. Di mana tanda tanya sekali lagi kakek Au yang balik menanya? Akaha dan si kakek Li jadi batal bicara. Kita teruskan tanda selu akhirnya si kakek Li yang berbicara lagi, setelah sejenak tadi dia diam tidak bersuara. Apanya tanda tanya masih kakek Au menanya? Cerita dan permainan kita, silahkan titik. Sahut kakek Au dan mereka menyambung permainan catur, sambil kakek Li meneruskan bercerita titik sehabis waktu bersantap Niokoan mengajak Li Huihou memasuki sebuah kamar pribadi di rumah makan itu, membiarkan seng kakak dan seng paman duduk menunggu. Mereka hanya berada berdua di dalam kamar pribadi yang serba mewah itu, yang lebih mirip merupakan sebuah kamar khusus untuk menerima tamu-tamu yang penting, dan Niokoan ternyata merupakan pemilik dari rumah makan itu, sekaligus merupakan orang yang mewakilkan perusahaan Konggoan. Niokoan persilahkan Li Huihou duduk, sementara dia sendiri duduk pada sudut lain, berbatas sebuah meja tulis yang besar dan mewah, sehingga mereka berdua jadi saling berhadapan, Li Hianteetitik. Kata Niokoan yang mulai membuka berbicara dan menyambung lagi, sebelum aku menyerahkan pembayaran uang persekot yang dijanjikan oleh pihak Konggoan, ingin aku mengajukan sedikit pertanyaan kepada kau. Silahkan sahut Li Huihou singkat sambil dia ikut mengawasi selagi Niokoan mengawasi dia seperti meneliti. Apakah sesungguhnya kau hendak menyerahkan uang itu kepada mereka? Tanda tanya maksud kau tanya Li Huihou yang merasa heran tidak mengerti dengan pertanyaan Niokoan. Bukankah sebaiknya buatkah saja uang itu? Mereka semua adalah orang-orang yang bodoh, Niokoankah belum kenal siapa aku dari itu boleh saja. Kau mengucap begitu, akan tetapi ketahuilah, aku bukan sebangsa manusia yang dapat dibeli atau dapat disuap. Setelah sekarang kau mengetahui, aku harap kau tidak mengulang perkataan yang semacam tadi, sahut Li Huihou dengan muka merah menahan marah. Li Huihou bicara sambil dia menuding Niokoan dan Niokoan yang merasa dirinya berpengaruh, tentu saja menjadi marah, terlebih karena namanya disebut senaknya oleh Li Huihou, dan selagi Li Huihou bicara dengan suara keras tadi, maka datang empat orang kausu atau tukang pukul yang bertubuh tegap penuh otot. Mereka bersiap-siap menunggu perintah dari Niokoan. Koma akan tetapi, saat itu rupanya Niokoan sudah mempunyai care lain, sehingga dia tidak memerintahkan orang-orangnya buat menghajar Li Huihou, dan sebagai akhir dari pembicaraan mereka maka Niokoan menyerahkan selembar surat berharga dengan jumlah uang tertulis yang cukup buat membayar sisa uang persekot dan surat berharga itu dapat ditukar dengan uang tunai di kantor Konggoan. Koma si macan terbang Li Huihou merasa girang karena dia menganggap dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pembayaran sudah diterima, tinggal ditukarkan menjadi uang tunai dan membagikan kepada orang-orang yang berkepentingan, setelah itu dia akan melakukan tugas berikutnya, mencari Li Kim Nyo yang menjadi kakak misalnya, pada hari itu mereka tidak sempat menukarkan surat berharga itu dengan uang tunai, sebab sudah lewat waktu kerja dan kantor Konggoan sudah ditutup, dari itu mereka pulang untuk kembali pada esok harinya, di luar tahu mereka, perjalanan Li Huihou bertiga ternyata telah dibayangi oleh belasan orang-orang yang tidak mereka kenal, dan belasan orang-orang itu melakukan penyerangan waktu mereka sudah berada di tempat yang cukup sunyi. Dengan maksud hendak merampas surat berharga yang baru diterima oleh Li Huihou, koma kembali si macan terbang Li Huihou harus perlihatkan kegagahannya buat dia melakukan perlawanan, akan tetapi dia agak kerepot karena dia harus melindungi paman dan kakaknya yang ilmu silatnya tidak memadahi seperti dia, banyak sudah orang-orang yang bergelimpangan di jalan raya kena pukulan si macan terbang Li Huihou, akan tetapi pertempuran itu belum berhenti, bahkan Seng Paman sampai tewas dan kakaknya Li Huihou terluka parah, apa? Seng Paman tewas sekaligus dua orang perdengarkan suara mereka menyatakan rasa heran dan kaget. Kedua orang itu adalah si kakak Au dan si golok maut Go Dunheng. Di dalam hati dua orang itu justru sedang menduga bahwa si kakak Li Kim Niemau atau pamannya Li Huihou dari itu mereka menjadi sangat terkejut waktu mendengar Seng Paman atau ayahnya Li Kim Niemau sudah binasa dalam perkelahian. Haya Akau kumat lagi dan orang itu juga kumat lagi kata kakak Li sementara dengan orang itu yang dia maksud adalah TWA Tugo Dunheng yang ikut bersuara tadi padahal tidak diajak bicara dan tempat duduk mereka juga terpisah, tetapi apa sebab kalian merasa heran atau terkejut kakak Li yang meneruskan bicara menanya kakak Au tetapi sengaja memakai istilah kalian, sebab ditujukan juga kepada TWA Tugo Dunheng. Haya Akau cuma kaget, sahut kakak Au, jelas dia membohong. Dan, TWA Tugo Dunheng. Sudah tentu dia tidak dapat ikut bicara sebab dia duduk cukup jauh terpisah dari tempat kedua kakak itu, dia bahkan memang tidak diajak bicara. Pada wajah mukanya, kakak Li memang tidak perlihatkan sesuatu perubahan, akan tetapi di dalam hati dia tertawa girang, sebab dia merasa sudah memenangkan sebagian dari permainannya. Sebaliknya di dalam hati kakak Au, dia sedang berpikir bahwa si kakak Li yang membohong, mengatakan ayahnya Likim Nyo sudah binasa, padahal masih hidup dan sedang duduk di hadapannya, menceritakan kisah itu. Singkatnya, kakak Au berpendapat bahwa ayahnya Likim Nyo justru adalah si kakak Li yang sedang dia ajak bicara sambil bermain catur. Di saat si kakak Li hendak meneruskan bercerita, mendadak masuk kedua orang penduduk dusun itu langsung menyampaikan suatu berita, bahwa di atas gunung Kauwetsan mereka menemukan mayat seorang laki-laki muda, yang ternyata adalah Tio Keng. Semua yang berada di kedai kakak Au kelihatan menjadi terkejut, terlebih pihak TWA Tugo Bun Heng bertiga, sebab mereka tahu bahwa lelaki muda yang bernama Tio Keng Kizatau yang ditemukan mayatnya itu adalah nama orang yang rumahnya mereka tumpangi yang semalam diculik oleh serombongan orang-orang berseragam serba hitam. Siapakah Tio Keng itu tanya kakak Li kepada kakak Au, mungkin satu-satunya orang yang merasa tidak terlalu kaget. Seorang penduduk dusun di dekat tempat kita. Pekerjaannya sehari-hari mencari kayu, sahut kakak Au yang memberikan penjelasan kepada kakak Li. Mengapa dia dibunuh kakak Li menanyanya lagi? Mana ku tahu? Mungkin dia sedang mencari kayu dan kemalaman di atas gunung Kauwetsan, dan, dan apa? Au Heng kakak Li kelihatan merasa heran sebab kakak Au tak meneruskan perkataannya, sehingga kakak Au lalu berkata lagi, mungkin dia dibunuh oleh si hantu muka hitam, hantu muka hitam TWA Tugodun Heng yang nyelak bicara dari tempat duduknya dan dia bahkan bangun berdiri, lalu mendekati tempat kedua kakak itu langsung dia menyambung bicara yang ditujukan kepada kakak Au, Au Lopek, kau tadi mengatakan tentang hantu muka hitam, sudikah kau memberikan penjelasan kepada ku? Haya kau ini sudah berulang kali mengganggu urusan lain orang. Apakah, kakak Li yang mendahulukan bicara, akan tetapi si golok maut Tugodun Heng jadi ngomel-ngomel? Li Lopek aku tak menanya pada Au Lopek demikian Tugodun Heng kezem memutus perkataan kakak Li, dan kali ini kelihatan gemetar sepasang tangan kakak Li, karena agaknya dia harus menahan rasa marah namun dia tidak berdaya karena memang dia pihak yang salah. Sementara itu kakak Au mengawasi muka si golok maut Tugodun Heng, dengan sepasang metu yang kelihatan bersinar menyala, bagaikan mengandung arti menyimpan dendam dan kali ini sempat dilihat oleh kakak Li. Gau Hyante, silahkan duduk kalau kau juga ingin mendengarkan kisah yang sukar dipercaya tentang kejadian di atas gunung kau et san titik. Demikian akhirnya kakak Au berkata, sedangkan si golok maut Tugodun Heng mengucap terima kasih, lalu tanpa ragu-ragu lagi dia menarik sebuah kursi dan duduk di antara kakak Li berdua kakak Au. Sementara itu si kakak Au 2 mulai berkata, orang-orang desa yang percaya tahayul dan berhati penakut mengatakan bahwa di atas gunung kau et san sekarang ini dihuni oleh hantu kejadian bermuka hitam, dengan rambut panjang dan sepasang meta melotot perlihatkan sinar merah. Tentang hantu ini, aku tidak mengetahui siapa yang pernah bertemu dan melihatnya sehingga orang-orang bisa melukiskan wujudnya, padahal menurut kata orang-orang jikalau ada seseorang yang bertemu dengan hantu itu, sudah pasti orang itu akan mati titik. Dan hantu muka hitam itu akan muncul kalau orang melihat adanya lentera-lentera merah yang bergantungan di atas dahan pohon-pohon di atas gunung kau et san si kakak Li. Menambahkan keterangan yang diberikan oleh kakek Au, tanpa diminta, membuat si golok maut Go Bun Heng jadi perlihatkan senyumnya merasa girang karena kakek Li tidak menyimpan dendam dengan sikapnya tadi. Apakah sudah terdapat korban yang tewas akibat keganasan hantu bermuka hitam itu tanda tanya-tanya Go Bun Heng yang ingin mengetahui lebih lanjut. Mana ku tahu, sebab aku tidak melihat. Dan, tidak menghitung, sahut kakek Au, akan tetapi, setidaknya Au Lopek tentu bisa memperhatikannya, sesuai dengan pembicaraan orang-orang yang menemukan mayat-mayat itu, Go Bun Heng mendesak. Cukup banyak, akhirnya sahut kakek Au perlihatkan sikap tidak senang. Apakah yang binasa itu semuanya merupakan penduduk lusun sekitar tempat ini masih TWA tu Go Bun Heng menanya lagi. Yang binasa adalah orang-orang yang naik ke atas gunung Kau Witsan tidak peduli apakah dia merupakan orang-orang setempat atau merupakan orang-orang perantau, sahut kakek Au. Akan tetapi, Tio Keng yang kedapatan mati, semalam dia tidak keluar dari rumahnya, Go Bun Heng memberikan keterangannya. Sekarang ganti kakek Li yang kelihatan merasa heran sehingga dia yang menanya. Bagaimana kau tahu bahwa Tio Keng tidak pergi dari rumahnya sebab aku dan dua temanku menginap di rumah Tio Keng? Dia tidak pergi sebaliknya semalam ada datang orang-orang yang memakai seragam serba hitam, menculik Tio Keng dan membunuhnya, kemudian mayatnya dibuang di atas gunung Kau Witsan sahut Go Bun Heng dengan sepasang metu kelihatan bersinar merah. Kalau begitu hantu itu tentu banyak pengikutnya kata kakek Li yang perlihatkan ia agak ketakutan. Mereka bukan hantu mereka manusia biasa. Aku yakin bahwa yang mengaku sebagai hantu muka hitam, tentunya adalah yang menjadi pemimpin dari orang-orang yang berseragam serba hitam itu. O Lopek kelihatan ikut terkejut waktu dia mendengar perkataan si Golok Go Bun Heng dan bibirnya bahkan kelihatan sampai gemetar tetapi sepasang sinar matanya yang mengawasi T.W. Atu Go Bun Heng, merupakan sinar matu yang bukan ketakutan, dan secara diam-diam kakek Li meneliti dan menilai di dalam hati. Sementara itu, TWA Tugodun Heng terdengar berkata lagi, Oh Lopek, kau berdagang membuka kedai nasi di sini ternyata kau sudah cukup lama berdiam di tempat ini. Kalau boleh aku menanya, sudah berapa lama? Cukup lama sahut kakek Oh singkat, agaknya tidak mau dia menjelaskan berapa lama sudah dia berdiam di tempatnya itu dan sikapnya ini diam-diam sudah membuat kakek Li jadi merasa menyesal, sebab sebelumnya dia juga ingin mengetahui sudah berapa lama sebenarnya si kakek Oh mengusahakan kedai nasinya itu. Di lain pihak, TWA Tugodun Heng tidak menghiraukan sikap si kakek Oh dan dia bahkan meneruskan pertanyaannya. Baik, cukup lama. Dan selama itu, apakah Oh Lopek tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar bahwa di atas gunung Kauwetsan atau di tempat yang berdekatan di sini terdapat sarang kawanan perampok Tanda tanya eh mengapa dia hubungkan urusan hantu muka hitam ini dengan urusan kawanan perampok pikir kakek Li di dalam hati, sementara kakek Oh memberikan jawaban atas pertanyaan TWA Tugodun Heng tadi, Aku tidak tahu dan tidak pernah mendengar. Di sekitar kampung ini selalu aman tidak pernah mendapat gangguan dari kawanan perampok Tidak pernah diganggu kawanan perampok belum berarti di dekat sini tidak ada sarang kawanan perampok. Besar kemungkinan mereka melakukan kejahatan di tempat lain, dan di sini mereka tidak mau orang mengetahui adanya sarang mereka, dari itu mereka tidak merampok, sebaliknya mereka membunuh jika ada seseorang yang kebenaran menyelidik tanda seru. Kata Tugodun Heng. Nah, dia kaget lagi tanda seru. Kata kakek Li di dalam hati, sebab dia tetap memperhatikan wajah muka bahkan segala gerak kakek Oh. Sedangkan kakek Oh terus mengawasi si golok maut Tugodun Heng yang sedang bicara sehingga kakek Oh tidak mengetahui bahwa dia sedang diteliti oleh kakek Li. Go Hyantae. Mendengar pembicaraan kau tadi, maka aku jadi menganggap bahwa kau adalah seorang yang cerdas dan pemberani. Akan tetapi, kami penduduk dusun di sini adalah orang-orang yang bodoh dan penakut, dari itu aku persilahkan kakek selidik sendiri perihal sarang kaum perampok seperti yang kau duga dan katakan, sedangkan aku hanya bantu dengan doa supaya kau berhasil menemukan sarang perampok itu. Akhirnya kata kakek Oh dan dari nada dia bicara, dia ingin supaya si golok maut Tugodun Heng tidak mengajak dia bicara lagi. Terima kasih, Oh Lopek, untuk doa dan penjelasan yang sudah kau berikan, kata si golok maut Tugodun Heng yang agaknya dapat mengerti dengan kehendaknya kakek Oh dan si golok maut Tugodun Heng menyudahi pembicaraannya dengan dia kembali ke tempat dia dan kedua temannya duduk. Sementara itu, keadaan di kedai kakek Oh sudah berubah menjadi tenang. Sebagian para tamu yang terdiri dari para penduduk setempat sudah pada pergi, mungkin untuk mengurus mayat Tio Keng, sedangkan dua orang-orang gelandangan yang menjadi temannya TWA Tugodun Heng kemudian ikut pergi membiarkan Godun Heng tetap duduk sendirian di tempatnya. Eh, bagaimana apakah kita teruskan permainan kita yang tertunda, dan aku teruskan ceritaku tanya kakek Lu yang melihat kakek Oh bagaikan sedang merenungkan sesuatu masih terpengaruh dengan pembicaraan tadi. Sebaiknya kita tunda dan kita makan dulu perutku sudah iapar sahut kakek Oh yang berusaha menyertai senyumnya. Setuju aku juga lapar akan tetapi aku sampai lupa makan, sahut kakek Lu yang perlihatkan lagak jenaka, lalu diminumnya sisa araknya sementara kakek Oh memanggil laheng buat menyediakan makanan. Di pihak si golok maut Godun Heng, dia juga ikut memesan makanan, karena agaknya dia tidak mau meninggalkan kedai kakek Oh, sebab dia ingin ikut mendengarkan cerita si kakek Lu yang menyangkut urusan Li Huihou, yang menurut kata si kakek Li sudah tidak lagi berada di kota Tio Tiu. Demikian masing-masing pihak menghadapi santapan siang dan masing-masing pihak saling berpikir di dalam hati membuat suasana di kedai kakek Oh menjadi hening, akan tetapi suasana hening ini tidak berlangsung lama, sebab pada saat berikutnya di kedai kakek Oh itu kedatangan dua tamu lain, tamu yang juga merupakan orang-orang yang pandai ilmu silat, dan kedua tamu baru itu ternyata sudah saling kenal dengan TWA Tsu Godun Heng, terbukti mereka saling menyapa dalam suasana penuh kegembiraan, terlebih di pihak si golok maut Godun Heng yang merasa membutuhkan teman-teman. Dua tamu yang baru datang itu merupakan orang-orang yang sebaya dengan usia si golok maut Godun Heng dan dari pembicaraan yang terjadi di antara mereka ternyata dua-duanya pendatang baru itu usianya sedikit agak lebih tua, karena Godun Heng menyebut Toako dan Jieko kepada mereka. Yang tertua atau yang disebut Toako ternyata bernama Tan Heng Ye, sedangkan teman seperjalanannya yang berpakaian sebagai seorang pendekta ternyata adalah Hwi Beng Siansu yang dulunya bernama Tan Hwi Beng, terhitung adik Nisan dari Tan Heng Ye dan Tan Hwi Beng ini justru adalah salah seorang yang paling gigih mengejar si iblis penyebar maut alias Houn Dye Kau Tiu sejak usianya masih muda. Oleh karena itu, pertemuan yang terjadi antara si golok maut Godun Heng bertiga di kedainya kakek Ong sudah tentu sangat mengirangkan mereka bertiga, terlebih pada saat itu Godun Heng merasa sedang menghadapi suatu urusan yang rumit, sehingga dengan adanya Tan Hwi Beng alias Hwi Beng Siansu yang terkenal cerdas, sudah tentu si golok maut menjadi sangat kegirangan, siapa bilang dia cerdas titik gerutu Chie Insutai yang sedang duduk di ruang tamu pada sebuah rumah penginapan, dengan ditemani oleh si macan terbang Li Hui Hou, selagi Li Hui Hou menyambung cerita dan mengatakan Hwi Beng Siansu adalah orang yang terkenal cerdas. Si macan terbang Li Hui Hou tidak segera mengucap apa-apa, selagi ceritanya diputus oleh biarawati muda usia itu. Dia mengawasi bagaikan orang yang tidak mengerti, dan Chie Insutai lalu menambahkan perkataannya, selama hidupku, aku baru menemui satu orang yang benar-benar cerdas, siapa dia tanda tanya-tanya Li Hui Hou ingin mengetahui. Si iblis penyebar maut alias Houn Bia Kau Tiu, sepasang maceli Hui Hou menjadi membelalak, akan tetapi diam-diam dia mengakui tentang kecerdasan si iblis penyebar maut alias Houn Bia Kau Tiu, terbukti berulang kali si iblis berhasil menghindar dari ancaman kawanan pendekar yang mengepung dia. Pada kesempatan bertemu itu, maka si golok maut Go Dun Heng lalu menceritakan pada Hui Beng Sian Su berduatan Heng Gi tentang kejadian yang sedang dihadapi bersama-sama GWA Teng Kia dan GWA Teng Sin, baik mengenai urusan si hantu bermuka hitam serta mengenai si kakek Li yang sedang menceritakan tentang si macan terbang Li Hui Hou. Selama mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh si golok maut Go Dun Heng, sepasang macu Hui Beng Sian Su berduatan Heng Giye berulang kali melirik ke arah tempat duduk kakek Li berdua kakek O, yang waktu itu sedang bersantap dengan lagak tak menghiraukan kehadiran tamu-tamu yang sedang bicara itu. Kedua kakek itu perlihatkan lagak tak menghiraukan atas kedatangan kedua tamu yang menjadi sahabatnya Go Dun Heng yang akan tetapi di dalam hati mereka terlalu banyak yang sedang mereka pikirkan. Waktu pertama kali Hui Beng Sian Su dan Tan Heng Giye memasuki kedainya, sekilas kelihatan kakek O seperti orang yang gugup, pada wajah mukanya dia memang tidak perlihatkan perubahan apa-apa, akan tetapi pada sinar matanya. Titik sinar matu itu yang pada mulanya perlihatkan rasa terkejut titik pikir kakek Li di dalam hati, kemudian sinar matu itu kelihatan menyimpan dendam waktu sepasang matu kakek O mengawasi Hui Beng Sian Su. Oh Heng, apakah kau kenal dengan mereka yang baru datang? Tanya si kakek Li perlahan tak mungkin didengar oleh pihak Hui Beng Sian Su. Tidak sahut kakek O tanpa ragu dan bersikap acuh, sementara nada suaranya terdengar wajar. Aku lihat mereka bukan merupakan orang-orang sembarangan. Mereka tentunya pandai ilmu silat, kakek Li yang berkata lagi, tetap perlahan suaranya, hebat matamu, Li Heng, dengan sekali lihat kau mengetahui bahwa mereka pandai ilmu silat. Apakah Li Heng juga pandai ilmu silat? Ingin benar aku belajar koma dan kakek O perlihat sedikit senyumnya. Akaha, Oh Heng, kau mulai bergurau, sahut kakek Li yang jadi tertawa, akan tetapi kakek O tidak ikut tertawa. Senyumnya juga senyum paksa tanda seru kata kakek Li di dalam hati. Setelah keduanya selesai bersantap, maka kakek Li dan kakek O mulai lagi bermain catur, sambil kakek Li menyambung lagi ceritanya, tanpa menghiraukan lagak si golok maut Go Dun Heng yang bergegas memberikan tanda kepada kedua sahabatnya, supaya mereka ikut bersiap-siap buat mendengarkan. Koma dengan susah payah Li Hui Hou pulang ke rumahnya, membawa mayat pamannya dan membantu kakaknya berjalan. Nah, dia juga kaget titik pikir kakek Li di dalam hati selagi dia baru mulai menyambung bercerita, sebab sekilas dia sempat melirik ke arah Hui Beng Siansu. Di lain pihak, diam-diam TWA Tugo Dun Heng sampai memegang sebelah tangan Hui Beng Siansu yang berada di atas meja menghendaki supaya sahabatnya berlaku tenang dan tetap mendengarkan cerita kakek Li, sudah tentu pulangnya Li Hui Hou disambut dengan pekik tangis dari ibunya, juga istri kakaknya dan Li Siulan, bahkan si kecil anaknya Li Sanhou ikut jadi menangis jadi kakeknya Siulan dimakamkan di kota Tio Tiu. Tanda tanya-tanya kakek Oh penuh perhatian. Di dalam kota Tio Tiu dekat rumahnya Li Hui Hou kakek Li menegaskan dan menambahkan. Nada suaranya tegas tidak ada tanda-tanda dia membohong. Koma pada malam harinya ternyata serombongan manusia biadab itu datang lagi. Datang untuk menyerang rumah Li Hui Hou dengan jumlah puluhan orang banyaknya. Dan di dalam pertempuran yang segera terjadi lagi-lagi si macan. Terbang Li Hui Hou menjadi repot, karena dia harus bertempur sambil menjaga ibunya, bertempur dan membantu kakaknya yang kepayahan sebab menderita luka parah akan tetapi harus berkelahi lagi, bertempur sambil si macan. Terbang Li Hui Hou ini harus menolong istri kakaknya yang sedang dihina, robek pakaiannya oleh manusia-manusia biadab itu, bertempur lagi dan cepat-cepat dia harus menggendong si kecil anak kakaknya, dan bertempur lagi tetapi sambil membantu Li Siulan yang terjempit di antara kaki-kaki empat orang musuhnya, dan, akah repot benarkau bercerita titik kakek hou memutus perkataan kakek Li dan tak dapat menahan tawanya. Melihat lagak kakek Li yang bercerita sambil sepasang tangan dan kakinya ikut bergerak memberikan contoh, seperti orang dalam wayang boneka di kelenteng tua sebelum. Ya, memang repot benar Li Hui Hou waktu itu titik. Sahut kakek Li yang tidak ikut tertawa dan tidak menyadari maksud perkataan kakek hou. Aku maksud yang repot kakek hou menegaskan dan menyambung tertawa. Titik akaha, hou heng, bergurau lagi. Ada sedikit nada gemetar pada nada suara kakek Li. Aku tidak bergurau, akan tetapi singkatkan saja ceritamu pada bagian pertempuran itu, tidak perlu kau pakai contoh dengan gerak tanganmu segala. Bagaimana akhirnya pertempuran itu tanda tanya ya, semuanya mati tanda selu sahut kakek Li. Jadi, si macan terbang juga mati. Titik nah. Sekarang semuanya jadi kaget. Pikir kakek Li dalam hati, sebab memang benar, kakek hou kelihatan kaget, juga tewe atu go dun heng bertiga. Li Hui Hou juga tidak mati. Yang mati adalah ibunya, kakaknya dan istri kakaknya, sedangkan si macan terbang Li Hui Hou terpaksa harus lari dengan menggendong si kecil anaknya Li San Hou serta menarik sebelah lengan Li Siulan supaya dapat lari cepat. Kakek Li berhenti sebentar buat dia minum araknya, sambil perhatiannya dia curahkan ke arah biji-biji catur yang saat itu sedang dia hadapi, setelah itu dia menyambung lagi titik. Li Hui Hou dapat menyelamatkan diri dari kejaran pihak musuh, dan dia dapat pula menyelamatkan Li Siulan serta anaknya Li San Hou, untuk kemudian mereka umpatkan diri di salah satu rumah penduduk setempat. Titik selama umpatkan dirinya, Li Hui Hou berpikir keras mengenai pihak musuh di samping dia merasa yakin bahwa pihak musuh pasti akan terus mencari dia tidak akan berhenti sebelum mereka berhasil merebut kembali surat berharga yang masih dia simpan. Akhirnya Li Hui Hou memutuskan, sebaiknya dia yang mendatangi pihak musuh, daripada dia harus dikejar-kejar musuh. Titik mula pertama Li Hui Hou mendatangi peluuhan tempat penerimaan pendaftaran. Di sini dia disambut oleh sejumlah musuh. Dia mengamuk bagaikan seekor harimau gila, mengakibatkan mayat-mayat bergelimpangan lagi, sampai kemudian dia berhasil menangkap orang yang mengurus pendaftaran dan orang itu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Niyo Koan. Li Hui Hou tidak mengetahui rumahnya Niyo Koan, akan tetapi dia mencari di rumah makan, dan di tempat ini dia disambut oleh peluhan musuh sehingga lagi-lagi Li Hui Hou harus mengamuk dan lagi-lagi mayat-mayat pada bergelimpangan, akan tetapi-tetap dia tidak berhasil menemukan Niyo Koan, tetapi, Eow Heng, lagi-lagi kau mencoba bermain curang titik. Tiba-tiba kakek Li menegur teman mainnya. Kenapa? Tanya kakek Oong tidak mengerti. Yang ini kau langkahi, padahal sejak kapan ada peraturan yang semacam itu? Tanda tanya Oh, maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Baiklah hari ini aku mengaku kalah lagi akan tetapi besok pasti aku balas, sahut kakek Oong yang menyudahi permainan itu. Kenapa besok tanda tanya-tanya kakek Li yang ingin mengajak kakek Oong main pada malam nanti? Hayala aku lupa memberitahukan kepadamu, rapat pemilihan ketua kampung belum selesai, malam ini disambung lagi dan aku harus ikut hadir. Wah, aku bakal ditinggal sendirian lagi, kakek Li menggerutu, membuat kakek Oong jadi tersenyum. Dua pengemis muda Gwa Teng Kiai dan Gwa Teng Sin berhasil mengurangi kesedihan keluarga Tio Keng, dengan memberikan sumbangan uang perak dan mengurus jenazah Tio Keng, sekalian untuk menjamin hari kemudian keluarga itu. Kemudian Gwa Teng Kiai berdua Gwa Teng Sin berhasil pula menemukan sebuah kuil, buat dipakai menginap bersama Twa Tugo Dunheng, Tan Heng Gie dan Hui Beng Siansu. Pengurus kuil memperkenalkan diri dengan nama Chie Seng Huasio, dia tidak keberatan menerima tamu-tamu itu, terlebih karena Hui Beng Siansu juga merupakan seorang pendeta serta Twa Tugo Dunheng memberikan dengai yang cukup besar. Dua kamar yang letaknya di bagian belakang dari bangunan kuil itu, disiapkan buat para tamu menginap, dan pada kesempatan bertemu itu Hui Beng Siansu mengatakan kepada Twa Tugo Dunheng, bahwa perjalanan yang dialakukan bersama-sama Tan Heng Gie, sebenarnya adalah mereka hendak menuju ke kota Tio Tiu sebab Tan Heng Gie menerima berita mengenai Li Hui Hau memerlukan tenaga bantuan dan berita itu katanya diperoleh dari seorang anggota Kepang yang memerlukan mencari Tuan Heng Gie. Di pihak Twa Tugo Dunheng, dia juga mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke kota Tio Tiu bersama Gwa Teng Kiai serta Gwa Teng Sin, akan tetapi di kedai Kakek Au mereka mendengar kisah yang sedang diceritakan oleh Kakek Li, cerita mengenai si macan terbang Li Hui Hau, sampai kemudian ia ikut terlibat dalam pembicaraan dan menghadapi sikapannya dari si Kakek Li padahal si Kakek Li mengatakan bahwa si macan terbang Li Hui Hau sudah tidak ada lagi di kota Tio Tiu. Jadi, di mana gerangan dia sekarang? Tanya Tan Heng Gie yang jadi ragu. Justru si Kakek Li itu aneh orangnya. Dia sukar diajak bicara dan aku bahkan mencurigai dia, sahut Twa Tugo Dunheng yang selanjutnya menceritakan tentang dia yang seolah-olah sudah dipermainkan oleh si Kakek Li. Dia mengetahui banyak tentang kisah si macan terbang Li Hui Hau di kota Tio Tiu, dia tentu adalah pamannya Li Hui Hau, kata Hui Beng Siansu yang menyatakan dugaannya. Aku juga menduga begitu meskipun dia mengatakan pamannya Li Hui Hau sudah binasa. Sayangnya dulu Ong Hyantie tidak melukiskan wajah muka ayahnya Li Kim Nyo sehingga sekarang kita menghadapi keragu-raguan. Hui Beng Siansu diam berpikir, lalu tiba-tiba mukanya bersinar cerah menandakan kegembiraannya, ada lagi seseorang lain yang pernah bertemu dengan ayahnya Li Kim Nyo. Demikian kata Hui Beng Siansu. Siapa tanya Go Dun Heng yang merasa heran? Tieti yang Tio Kun Liong, si tangan besi. Dulu waktu dia menyusul Kang Lam ke kota Ho Alem, dia juga numpang menginap di rumah ayahnya Li Kim Nyo yang bahkan telah menceritakan tentang kisah anaknya, akan tetapi, Hui Beng Siansu tidak menghiraukan waktu Go Dun Heng memutus perkataannya, dan pendeta ini mencegah lalu meneruskan bicara. Tio Hyante juga akan lewat di sini, sebenarnya kami bermaksud berangkat bersama-sama, akan tetapi dia terintang dengan urusan keluarga, dari itu kami berangkat terpisah, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan dia di tempat ini, akhirnya kata Go Dun Heng, dan mereka tidak mengetahui bahwa Tio Kun Liong justru pernah melihat kehadirannya si kakek Li. Sementara itu pembicaraan mereka terhenti sebentar, sebab masuknya dua Hui Sio muda yang menyediakan santapan malam bagi mereka dan di tengah waktu makan itu pembicaraan mereka beralih kepada persoalan hantu muka hitam yang katanya bermukim di atas gunung Kau Witsan, serta tentang orang-orang berseragam serbah hitam yang pernah ditempur Go Dun Heng dan dua bersaudara Gwa Teng Kiai serta Gwa Teng Sin. Kelihatannya Chie Seng Hu Sio keberatan membicarakan tentang hantu bermuka hitam itu, sehingga tidak mungkin kita bisa mencari keterangan melalui dia, kata Go Dun Heng dengan perasaan menyesal. Dia tentu takut dengan hantu itu. Tan Heng Kiai ikut bicara. Aku kira bukan hantu yang menyebabkan dia takut. Aku yakin di balik cerita hantu bermuka hitam ini, ada sesuatu. Persekutuan yang ganas dan kejam yang mengancam rakyat setempat dan orang-orang yang coba mencari tahu tentang mereka, terbukti mereka telah melakukan penyerangan terhadap Go Hian Teng Bertiga, kata Hui Beng Sian Su. Benar mereka telah melakukan penyerangan, akan tetapi akan tetapi kenapa? Tanya Hui Beng Sian Su karena Go Dun Heng tidak menyelesaikan perkataannya, sebaliknya si golok maut itu kelihatan berpikir. Aku merasa sudah diserang sebelum aku mencari keterangan tentang mereka, jadi... jadi titik agaknya musuh sudah kenal dengan aku. Musuh sudah mengetahui kehadiranku sebelum aku mengetahui tentang adanya hantu muka hitam di atas gunung Kau Witsan, sahut Go Dun Heng seperti baru menyadari sesuatu. Dan musuh memakai tutup muka sehingga sukar untuk dikenal, Hui Beng Sian Su menggirutu, sedangkan di dalam hati dia jadi teringat dengan kebiasaan orang-orang Hong Biekau yang selalu memakai tutup muka dan berseragam serbah hitam. Mereka memakai tutup muka dan mereka memakai seragam yang sama, demikian juga dengan orang-orang yang datang menyerang GW Ahyante kakak beradik. Tadi yang aku ingat, di bagian dada sebelah kiri dari seragam mereka, terdapat gambar kala hitam dalam lingkaran putih, Go Bun Heng menambahkan keterangannya. Kala hitam dengan lingkaran putih tanda tanya ulang Hui Beng Sian Su sambil dia berpikir keras. Benar, dan aku menduga bahwa pakaian seragam mereka menandakan persekutuan mereka. Hanya aku belum tahu. Apakah persekutuan ini merupakan persekutuan kawanan perampok atau persekutuan lain bagaimana Hiante pikir, kalau besok pagi kita menyelidiki ke atas gunung Kawet San dan tempat di sekitarnya, mungkin kita dapat menemukan sarang mereka, aku pikir sebaiknya tidak ikut pergi, kalian saja yang pergi bersama-sama GW Ahyante, kakak beradik dan aku masih merasa perlu mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Li Lopek, mengenai urusan Li Hui Hou dan si iblis penyebar maut titik. Kata TWA Tugo Bun Heng yang kemudian mendapat persetujuan dari pihak Hui Beng Sian Su. Ada kesalahan pihak Hui Beng Sian Su dalam melakukan pembicaraan itu sebab mereka tidak menghiraukan kehadirannya dua Hui Sio muda yang melayani mereka bersantap, sehingga segala percakapan itu didengar jelas oleh kedua Hui Sio muda itu tanpa pihak Hui Beng Sian Su merasa curiga. Waktu sudah selesai mengemas bekas makanan para tamu itu maka salah seorang dari kedua Hui Sio muda itu bergegas meninggalkan kuil, berjalan tergesa-gesa ke arah sebelah barat, akan tetapi waktu sebelum ia jalan jauh dia berpapasan dengan seorang penduduk dusun setempat yang dia sudah kenal. Eh, Samco, aku ada berita aku harapkah segera memberitahukan kawan-kawan titik demikian kata Hui Sio muda itu, dan dia mengulang semua pembicaraan yang dilakukan oleh pihak Hui Beng Sian Su. Di lain pihak, kakek Li yang ditinggalkan oleh kakek Au, merasa bahwa dia selalu dimata-matai oleh Ah Heng, sehingga di dalam hati SI kakek Li jadi mendongkol oleh karena sikap Ah Heng seolah-olah sedang menghadapi seorang pencuri, atau menduga bahwa kakek Li hendak melakukan pencurian. Ah Heng aku mau ke belakang, kekakus, apakah kau juga mau ikut tanya kakek Li bagaikan dia merasa habis sabar. Ah Heng menyadari bahwa SI kapnya berlebih-lebihan dari itu dia tersenyum, senyum paksa dan dia membiarkan kakek Li ke belakang seorang diri. Di dalam hati kakek Li menjadi tertawa melihat sikap dan laga Ah Heng. Waktu sudah berada seorang diri di dalam kakus, maka dari balik bajunya kakek Li mengeluarkan sesuatu benda yang berupa semacam tabung dari bambu sambil dia menyiapkan juga bahan membuat api. Sepasang matanya liar mencari Ah Heng waktu kakek Li sudah keluar dari kakus dan setelah mengetahui bahwa Ah Heng berada di bagian depan dari kedai kakek Au, maka kakek Li membakar bagian ujung tabung bambu yang dia pegang dengan tangan kirinya. Setelah itu dia lontarkan tinggi ke angkasa untuk kemudian terdengar suara letupan yang cukup keras, lalu memecah sinar terang yang meluncur semakin tinggi ke angkasa, sehingga sinar itu menerangi puncak gunung Kau Witsan dengan warna hijau dan kuning yang sangat indah dipandang mata. Eh, eh! Ah Heng lekas kau lihat, ada bintang-bintang berjatuhan, kakek Li berteriak sambil matanya mengawasi ke arah atas angkasa, ke arah letak gunung Kau Witsan. Ah Heng lari mendekati kakek Li dan ikut melihat sinar terang itu. Dia bingung tidak mengerti, dan dia lebih tidak mengerti waktu dilihatnya jauh di sebelah utara terlihat ada lagi sinar yang sama yang meluncur ke angkasa. Jauh sangat terpisah dari letak gunung Kau Witsan. Kisah mengenai kakek Li ini terjadi sebelum Taiwe Esip Sem Tiu atau 13 Malaikat Maut Meraja Lela, berarti pada sebelum regu dinas rahasia itu dibentuk. Sinar cahaya kembang api yang memecah di angkasa itu sudah tentu merupakan barang baru buat penduduk lusun sekitar gunung Kau Witsan, membikin mereka ramai-ramai keluar rumah untuk menyaksikan, tidak terkecuali dengan pihak Hui Beng Siansu dan semua kawan-kawannya. Kembang api yang dapat meluncur tinggi ke angkasa kadang-kadang ada yang berujud semacam naga, atau kadang-kadang ada yang berpeta seperti huruf-huruf. Dan yang memecah angkasa di sekitar gunung Kau Witsan itu, berpeta seperti huruf Tio dari Tehio Suseng. Gwe Ateng Kiai berdua Gwe Ateng Sin yang ikut menyaksikan, menjadi sangat terkejut sekali, sehingga Bun Heng dan yang lain memasuki kamar mereka dan Gwe Ateng Sin yang berkata, Goto Ako, ada orang kita di dekat sini titik. Siapa maksud kau? Tanda tanya-tanya Tew Ateng Kau Witsan yang kelihatannya sedang berpikir. Kembang api itu adalah suatu tanda bagi pasukan kita untuk berkumpul, atau sebagai tanda tenaga kita sangat diperlukan. Orang yang berhak memasang kembang api itu sudah tentu bukan merupakan sembelarang orang, dia harus mempunyai kedudukan tinggi dalam pasukan Tio Susyok, dengan Tio Susyok yang dimaksud Tio Suseng. Sekarang kita lihat sinar kembang api itu memancar di sekitarnya gunung Kau Witsan sudah jelas bahwa tenaga kita diperlukan di tempat ini. Entah siapa yang memasang kembang api itu, akan tetapi yang jelas kita lihat adanya sinar sambutan dari arah kota Bu Ong. Pasti dalam waktu yang dekat akan berkumpul tenaga-tenaga dari kota Bu Ong, kalau begitu, sebaiknya besok kita batalkan niat kita yang hendak menyelidik ke atas gunung Kau Witsan, dan kita harus bersiap sedia, siapa tahu orang kita itu berada di dalam. Keadaan bahaya sehingga kita harus memberikan bantuan titik ketahui Beng Sian Su di dekat Go Dun Heng. Apa mungkin dia tanda tanya si golok maut Go Dun Heng terdengar bersuara mengerut tuh. Dia siapa? Maksud Hian Tee tanda tanya-tanya Tan Heng Gie. Lilo Peg. Akan tetapi di dalam markas Tio Heng belum pernah aku melihat orang yang seperti dia, kita lihat saja, dan kita berikan perhatian istimewa kepada dia titik. Hui Beng Sian Su menyarankan, esok paginya, hanya Go Dun Heng yang datang di kedai Kakek Ong ditemani oleh dua orang-orang gelandangan yang menjadi teman seperguruannya, sedang Hui Beng Sian Su berduatan Heng Yei sengaja berada sekitar gunung Kau Witsan, buat mencari orang kita yang melepas kembang api. Waktu Go Dun Heng bertiga tiba di kedai Kakek Ong ternyata Kakek Ong sudah membukanya, dan kedua kakek itu bahkan sudah pula menghadapi papan catur mereka, tetapi Kakek Li belum mulai menyambung cerita tentang kelanjutan kisah si macan terbang Li Hui Hou. Sebaliknya kedua kakek itu sedang membicarakan perihal adanya sinar kembang api semalam. Apakah Li Heng tidak mengetahui dari mana kira-kira kembang api dilepaskan terdengar antara lain? Tanya Kakek Ong, akan tetapi sepasang matanya melirik ke arah TWA to Go Dun Heng yang baru saja memasuki kedai bersama kedua orang-orang gelandangan yang menjadi teman-temannya, mana aku tahu. Aku justru sedang berada di dalam kakus waktu aku melihat ada sinar terang, dan aku berburu keluar dan melihat sinar itu berada di atas angkasa dekat letak gunung Kau Wet San Titik. Sahut Kakek Li suaranya wajar mengandung kebenaran. Heran apa mungkin mereka yang melepaskan, Kakek Ong berkata seperti menggerutu dan melirik ke arah si golok maut Go Dun Heng bertiga tidak secara diam-diam. Di dalam hati Kakek Li yakin bahwa Kakek Ong menuduh pihak Go Dun Heng yang melakukan peluncuran kembang api itu dan di pihak si golok maut bertiga, mereka juga tahu bahwa mereka dituduh atau dicurigai, akan tetapi mereka tidak menghiraukan. Untuk maksud apakah kiranya mereka melepaskan kembang api itu tanya Kakek Li, nada suaranya seperti ingin mengetahui. Mana aku tahu? Sahut Kakek Ong, akan tetapi cepat-cepat ia menambahkan perkataannya, berdasarkan pembicaraan para tamu yang pernah singgah di kedai ku, ada yang pernah membicarakan tentang maksud memasang kembang api, kembang api yang meluncur ke angkasa tinggi, umumnya digunakan oleh istana kerajaan dalam memperingati hari ulang tahun atau hari-hari penting lainnya, akan tetapi ada juga beberapa perkumpulan berpengaruh yang memiliki dan memakai kembang api itu untuk di waktu perlu buat memberikan tanda bagi kawan-kawan mereka yang jauh terpisah, tanda apa misalnya Kakek Li memutus perkataan teman bicaranya. Mana aku tahu akan tetapi orang boleh saja memakai untuk tanda meminta bantuan tenaga, atau sebagai abah-abah lain yang terlebih dulu sudah mereka tentukan, Kakek Li tidak lagi mengajukan pertanyaan, dia lalu minum araknya diikuti oleh Kakek Ong, akan tetapi sebelum dia minum sekilas Kakek Ong memerlukan melirik lagi ke arah TWA Tugodun Heng bertiga. Untung, dia lebih mencurigai si golok maut daripada dia mencurigai aku, pikir Kakek Li di dalam hati, sementara dia meneruskan langkah yang baik dari biji caturnya, nah, bagaimana kalau sekarang kau lanjutkan lagi ceritamu kata Kakek Ong, agaknya dia berminat benar mendengarkan kisah Li Hwi Hau sampai di bagian akhir, kau belum bosan sengaja tanya Kakek Li, kenapa bosan tetapi sebaiknya kau singkat saja pada bagian-bagian yang tidak penting, misalnya mengenai jalannya pertempuran, tidak perlu kau uraikan secara panjang lebar, sebab aku benci dengan perkelahian, sahut Kakek Ong, hahaha aku kira Ong Heng senang dengan perkelahian, seperti umumnya orang yang gemar membaca cerita silat kata Kakek Li dengan menyertai tawanya hambar, akan tetapi dia tidak lupa untuk lebih dahulu minum araknya, setelah itu baru dia menyambung bercerita. Titik di rumah makan Loktian, banyak musuh yang dibikin bergelimpangan oleh si macan terbang Li Hwi Hau, akan tetapi dia tetap tidak berhasil menemui Nima Koan, dari itu dengan hati kesal dia pulang ke tempat dia numpang menginapi, akan tetapi dia menjadi terkejut waktu menemukan sisa-sisa puing dari seluruh rumah yang dia tumpangi, bahkan dia tidak berhasil menemui Li Siulan dan si bocah anak kakaknya, meluap kemarahan Li Hwi Hau karena keganasan pihak musuh terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya. Malam itu juga dia kembali mencari Nima Koan, lupa makan dan lupa istirahat, sedangkan di pihak musuh yang memang mengkhianati, berusaha memegat dan mengetungnya sehingga berulang kali terjadi pertempuran dan si macan terbang Li Hwi Hau mengamuk seperti seekor macan dan berhasil menerobos kepungan musuh, akan tetapi lambat laun. Tenaganya menjadi berkurang dan berkurang sampai akhirnya dia kena ditangkap oleh pihak musuh, kelihatan muka TWA Tugo Bun Heng berubah cemas, waktu dia mendengar si macan terbang Li Hwi Hau kena ditangkap, juga GWA Teng Kia dan GWA Teng Sin, namun si kakek Li meneruskan ceritanya. Koma si macan terbang Li Hwi Hau dibawa ke sebuah rumah yang besar dan mentereng, dan di dalam keadaan sepasang tangan terikat, dia diajak menghadap pada Nio Koan, dan Nio Koan ini sempat menyiksa si macan terbang habis-habisan. Koma sebelah kanan paha Li Hwi Hau terluka kena tikaman senjata tajam waktu bertempur. Luka itu terus mengeluarkan darah mengakibatkan Li Hwi Hau banyak kehilangan tenaga, lalu dia disiksa sehingga pakaiannya hancur tak sedap dipandang dan seluruh tubuhnya terasa nyari kena cambuk kulit Nio Koan, sehingga mengakibatkan kulit punggungnya yang beset. Kalau orang melihat keadaan Li Hwi Hau waktu itu, maka orang menduga dia bakal mati tanpa perlu dibunuh lagi. Dan mungkin karena melihat keadaan Li Hwi Hau itu, maka Nio Koan membual, mengatakan untuk siapa sebenarnya dia bekerja, dan kemana sebenarnya orang yang bekerja itu dibawa apa kata Nio Koan itu. Kakek Au menanya tidak sabar menunggu. Kakek Li berkata, dengan sikapnya itu, dia memperlihatkan hasratnya yang ingin mengetahui. Haya kau sekarang ikut-ikut jadi lucu jadi orang dungu. Ceritaku kan belum selesai. Bagaimana mungkin kau mau persingkat begitu saja sahut kakek Li dan sebelum ia mengawasi muka kakek Au, sementara di dalam hati kakek Li bersenyum mengejek. Akaha, pantas kalau orang mengatakan kau aneh, sebab kau memang benar-benar aneh kakek Au menggirutu, akan. Tetapi dia tidak berdaya memaksa kakek Li dan dia minum araknya, berusaha tenangkan hati. Kakek Li ikut minum araknya, sepasang matanya memerlukan mie lirik ke arah TWA Tugodun Heng bertiga di saat TWA Tugodun Heng bertiga mengawasi dia, sehingga sejenak pandang mati mereka saling bertemu, dan sekali ini si kakek Li perlihatkan senyumnya, suatu senyum yang banyak mengandung arti, namun sayangnya arti itu tak dapat diketahui oleh pihak TWA Tugodun Heng bertiga arti apa, maksud kau tanda tanya. Tanya Chie Insutai yang tidak mengerti dengan perkataan Li Huihou, selagi mereka sudah meneruskan perjalanan menuju Hang Yang.